Intro Temi Abraham ogah perpanjang kontrak di Chelsea Sebuah kabar buruk datang bagi Chelsea Setelah kira mereka Temi Abraham dilaporkan enggan untuk memperpanjang kontrak di Stamford Bridge Kontrak Abraham sendiri di Chelsea akan habis di tahun 2023 Untuk itu manajemen Chelsea sedang mengupayakan agar sang striker mau menaikkan kontrak baru di Chelsea Abraham ogah menaikkan kontrak baru di Chelsea karena rencana transfer The Blues Thomas Tuchel berencana untuk membeli striker baru di musim panas nanti Ia ingin mengantisipasi kepergian oleh Virgiro dari Stamford Bridge Pemain yang jadi ijaran Tuchel adalah sosok Erling Helland Rencana Chelsea untuk mendatangkan Helland ini membuat Abraham enggan menaikkan kontrak baru Ia menilai bahwa ia pasti kalah saing dengan sang Helland Jadi ia kemungkinan hanya jadi penghangat bangku cadangan di Chelsea Musim ini Abraham tampil cukup apik di squad Chelsea Ia mengemas 12 gol dan 6 asis dari total 30 penampilan untuk The Blues Siapkan dana fantastis Chelsea PD dapatkan Helland Tim Premier League asal London Chelsea dilabarkan merasa percaya diri bisa memenangi perburuan Erling Braut Helland musim depan Sejumlah klub disebut sudah siap membajaknya dari Dortmund Di antaranya Real Madrid dan Manchester United Perburuan disebut akan makin memanas Sebab Helland dikabarkan memiliki klausur rilis yang akan aktif pada Juni 2022 mendatang Dengan bandrol 75 juta euro Belakangan Chelsea juga disebut ikut dalam perburuan Erling Braut Helland Perburuan itu dikabarkan bermula saat The Blues dilati oleh Thomas Dekal Bahkan kini Chelsea disebut unggul ketimbang Real Madrid ataupun Manchester United Kabar itu dilansir oleh Eurospot Laporan ini juga mengklaim bahwa Chelsea sekarang menjadi sangat percaya diri untuk bisa memboyong Helland Mereka juga yakin The Blues akan bisa memujuk Dortmund dalam kesepakatan yang melibatkan banyak duit Sebelum ini ada kabar bagus bagi Thomas Dekal Chelsea dilaporkan akan menggelontorkan banyak duit demi berbelanja pemain baru pada bursa transfer musim panas nanti Manajemen Chelsea kabarnya dikebuas dengan sepak terjang Dekal-Dekal ini Hal itu yang membuat The Blues siap memberikan dana mencapai 300 juta euro lagi Dana fantasis itu boleh digunakan Thomas Dekal untuk berbelanja pemain di bursa transfer musim panas mendatang Eksplotif PSG itu kabarnya akan membelanjakan uang itu untuk dua posisi Yakni striker dan back tengah Kode-kode Chelsea naksir Kilian Mbappé Manager Chelsea Thomas Tuchel mulai menebar kode naksir bintang PSG Kilian Mbappé Dekal menyebut mantan pemainnya itu mampu menjadi pemain terbaik dunia Dekal juga mengakui klub manapun pasti menginginkan pemain seperti Mbappé Ia tahu betul karena telah meraih banyak gelar bersama Mbappé di PSG Dia hiu dalam mentalitasnya Dia ingin meraih semua yang dia bisa miliki Inilah mentalitas yang Anda butuhkan dan saya bersungguh-sungguh dalam cara yang positif Dia pria yang baik secara pribadi, sangat cerdas dan sangat lucu tegasnya Mbappé benar-benar luar biasa untuk klub dan negara dan merupakan mimpi buruk bagi para back Ada kekhawatiran tentang masa depannya dan dia diperkirakan akan meninggalkan Paris Saint-Germain Untuk memberi jalan bagi Lionel Messi masuk ke klub Namun yang masih harus dilihat adalah klub mana yang memiliki kemampuan finansial Untuk merekrut Kylian Mbappé yang dihargai 180 juta euro Dua klub yang kini dikaitkan dengan Mbappé bukan Chelsea satu di antaranya Melainkan Liverpool dan Real Madrid Tiga keuntungan Chelsea jika mendapatkan Jonas Hoffman Terdapat tiga keuntungan utama andai Raksasa Liga Inggris Chelsea berhasil mendapatkan Tanda tangan bintang Bundesliga Jonas Hoffman di bursa transfer musim panas nanti Raksasa Liga Inggris Chelsea dilaporkan akan memenuhi permintaan Thomas Tuchel yang ingin memboyong Jonas Hoffman Dari Borussia Moncheng Gladbach di musim panas 2021 mendatang Tuchel merasa membutuhkan pemain anjar untuk sektor tertentu yang ia rasa bisa menunjang taktiknya selama menukangi Chelsea Beruntungnya Tuchel dan Chelsea boleh berharap banyak Sebab Jonas Hoffman bukanlah pemain semarangan Apa saja keuntungan yang akan didapat Chelsea? Versatile Kelebihan pertama yang dibiliki Jonas Hoffman adalah kemampuannya dalam bermain di sejumlah posisi Tercata Jonas Hoffman bisa bermain di tiga posisi dengan sama baiknya Posisi pertama adalah sayap kanan yang menjadi pos utamanya Setelah itu ia bisa bermain sebagai gelandang serang tengah dan sayap kiri Mantan anak asu dan berasal Jerman Hoffman merupakan mantan anak asu Tuchel ketika ekspelatih PSG itu masih berkarir di Bundesliga Jonas Hoffman merupakan salah satu pemain berbakat Jerman kelahiran 14 Juli 1992 Ia memulai karir sepak bolanya saat bergabung dengan akademi tim FC Roth Thomas Tuchel diakini melihat potensi besar pada diri Jonas Hoffman Jika demikian, tak ada lagi yang perlu diragukan oleh Chelsea untuk memboyang pemain 28 tahun itu ke Stamford Bridge Winger berkualitas Faktor kualitas tentu menjadi yang terpenting dari Jonas Hoffman Musim ini ia tampil gemilang bersama tim kejutan Borussia Moncheng Gladbach Dari total 22 penampilannya di seluruh kompetisi Ia mampu mencetak 6 gol dan 11 asis Perannya di lini tengah dan depan Moncheng Gladbach sangat krusial Petua-petua Thomas Tuchel untuk Kei Hevert dan Timo Werner agar ngetop di Chelsea Manager Chelsea Thomas Tuchel menyebut Timo Werner dan Kei Hevert punya masa depan cerah di klub Ia pun memberi petuah-petuah kepada dua anak buahnya itu Kedua pemain itu belum bersinar sejak tiba dari Bundesliga dengan transfer besar pada musim panas lalu Tuchel mengatakan klub harus bersabar dan melihat mereka sebagai investasi Mereka memiliki banyak potensi, pada saat yang sama klub menuntut banyak dari mereka dan saya bisa mengerti Kata Tuchel dikutip dari Tribal Football Rabu 24 Februari 2021 Timo Werner dan Kei Hevert bergabung dengan Chelsea pada musim panas lalu Werner tampil dalam 34 laga mencetak 10 gol dan 9 asis Sementara Hevert yang memucapkan rekod transfer Chelsea tampil dalam 27 laga mencetak 5 gol dan 6 asis Tuchel menambahkan dia memiliki keyakinan bahwa kedua pemain tersebut bisa sukses di Stunford Bridge Tuchel juga berjanji membantu dua kompatriotnya itu untuk meningkatkan performa setiap laga Saya agar mencoba membantu mereka tentu saja mungkin sedikit lebih mudah karena kami sama-sama orang Jerman Tetapi pada akhirnya itu seperti pemain manapun Mereka membutuhkan kepercayaan diri dan pendekatan yang jujur Terkadang mereka membutuhkan kebenaran dari Anda bahkan jika mereka tidak menyukainya Tegasnya Terima kasih telah menonton!